Kita berapa persen model kehidupan ini, maksudnya apakah orang itu masih hidup atau gimana? Masih hidup ya, berarti yang kita curigai sekarang ini penculikan atau gaib? Semua yang bagi paranormal boleh aja ke lokasi dengan lapang dada membantu. Dan satu lagi harap keluarga jangan didatangin apabila ada mau bantu, langsung aja ke TKP bantu. Kami harapkan bantuan semua, masyarakat dimanapun. Tidak ada di larang-larang ya kek? Benar ya? Ya. Berarti kalau memang membantu, silahkan. Terima dengan melatang sama. Iya, iya, iya. Terima kasih imponya ya kek. Berarti sama ini tidak ada. Saat ini belum ada titik terang ya kek? Belum ada. Iya, iya. Yang hilang ini Putra, Putri, Putra? Putra 2, 1. Yang Putra itu umur berapa? Jujuh tahun. Putri? Putri? Putri, 5, 7, 7. Oh berarti sebayang? Iya. Hilangnya di mana? Semuanya dalam keadaan selamat, sukses dalam apapun yang dilakukan. Kembali sebelum akhirnya dinyatakan tanda pemberantangan di mereka. Iya, apa katanya kek? Hingga kini anak terlihat bermain untuk terakhir alinya dan juga hingga radius 100 hektare. Namun sayangnya hingga kini belum ada tanda-tanda pemberantangan mereka. Dan benarkah ada kekuatan supranatural yang ikut bermain atas hilangnya ketiga bocah tersebut? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita menonton cuplikan video ini. Jadi sampai sekarang... ...bocah tersebut? Sejauh ini usaha pencarian ketiga bocah tersebut terus dilakukan di berbagai tempat. Bukan saja di lokasi pembuatan parit, melainkan juga hingga ke danau kecil atau bendungan yang berjarak 500 meter. Dari lokasi anak-anak terlihat bermain untuk terakhir alinya dan juga hingga radius 100 hektare. Namun sayangnya hingga kini belum ada tanda-tanda pemberantangan mereka. Dan benarkah ada kekuatan supranatural yang ikut bermain atas hilangnya ketiga bocah tersebut? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita menonton cuplikan video ini. Hilangnya di mana? Ini hari ketujuh. Ini hari ketujuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Sudah maaf.'" Apa yang itu akan diberikan oleh Oh Bu. Ini sedikit yang diberikan lantuan kepada ibu Mana tahu Tiap sayang Kita harus kuat dan berusaha Sayang ya Kembalilah anakku sayang Kembalilah kepada mama dan bapak Kembalilah ya Allah kamu Sayang-sayang Tidak ada orang tua yang tidak sayang kepada Yakinlah Kita akan kembali ya Tenang-tenang Tenang-tenang Terima kasih Tiga bocah Yang hilang di Dusun Pulka Desa Naman Jahe Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara Pada 18 Oktober 2020 lalu Hingga kini Belum ditemukan Terakhir kali Terlihat Tiga bocah itu melintas di dekat eskapator yang sedang menggali parik Di perkebunan sawit Yang diduga Sebagai lokasi terakhir Ketiganya menghilang secara Misterius Berbagai pencarian Tidak hanya melibatkan aparat kepolisian Basarnas Dan warga Tetapi juga Melibatkan ahli spiritual Atau dukun pintar Bagaimana Fakta terbaru hingga hari ke-16 Senin 2 November 2020 Berikut ini adalah rangkumannya Rekan proyek baru channel Banyak spekulasi timbul di kasus hilangnya Tiga orang anak secara misterius masing-masing Adalah Nizam Yogi Dan Zahra Banyak juga spekulasi yang mengatakan mereka hilang diculik Tertimbun pengerjaan proyek galian parit Hingga disemunyikan di alam gaif Pada hari ini Ada fakta baru yang kembali muncul Dari Terima kasih